Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bahan-bahannya kurang lebih sama seperti bahan sebelumnya ya teman-teman Yang pertama disini ada 4 butir telur saya pakai yang ukuran sedang Kemudian ada DCC atau dark cooking coklat saya pakai disini sekitar 50 gram saya pakai kolata Selanjutnya ada tepung terigu disini saya pakai sekitar 130 gram saya pakai prosedang segitiga biru Kemudian ada coklat bubuk sekitar 2 sendok makan atau sekitar 20 gram saya pakai cocoa van houten Selanjutnya ada gula pasir disini saya pakai sekitar 130 gram juga ya teman-teman Kalau tidak ingin lebih manis boleh menguranginya kemudian ada garam secukupnya Selanjutnya disini untuk tambahannya ada fiber cream saya pakai sekitar 1 sendok makan atau sekitar 10 gram ya teman-teman Kalau tidak punya boleh menggantinya dengan maizena Kemudian ada vanilla bubuk secukupnya lalu ada emulsifier nanti kita pakai sekitar 1 sendok teh saja ya teman-teman Kemudian yang terakhir ada margarin blue band seperti ini nanti kita pakai sekitar 130 gram Atau boleh menggantinya dengan butter ataupun juga dengan minyak goreng atau minyak makan Yang pertama-tama kita lakukan kita cairkan DCC nya kemudian kita campurkan dengan margarin atau butter nya Saya cairkan seperti ini ya teman-teman menggunakan air panas saja Selanjutnya kita masukkan margarin blue band cake and cookie seperti ini ya teman-teman Boleh juga menggunakan merek yang lain itu opsional Kemudian kita aduk-aduk seperti ini kita campurkan sampai mencair atau kita juga bisa sisikan dengan sendirinya dia akan mencair ya teman-teman Selanjutnya kita pecahkan atau kita masukkan empat butuh telur ayamnya ke dalam wadah mix Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya kemudian kita masukkan 1 sendok emulsifier disini saya pakai SP ya teman-teman Kalau tidak punya boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet Kemudian kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dulu pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi atau maksimal sampai putih berjejak mengembang ya teman-teman Dan kalau sudah mengembang berjejak seperti ini lalu kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan bahan keringnya yang pertama kita masukkan tepung terigunya Kemudian kita masukkan fiber creamnya Kemudian kita masukkan cocoa von hotennya Lalu masukkan garam secukupnya Dan yang terakhir kita masukkan vanilla bubuknya Kalau tidak punya vanilla bubuk seperti ini boleh menggunakan yang ekstrak juga ya teman-teman Atau boleh juga di skip itu tergantung selera saja Selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan minimal atau kecepatan 1 saja sampai tercampur merata ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan DCC atau dark cooking coklat dan margarin yang sudah dicerakan tadi ya teman-teman Untuk teman-teman ketahui ini kita masukkannya dalam keadaan dingin atau sudah benar-benar di suhu ruang ya teman-teman Kemudian kita akan mixer lagi sebentar saja sampai tercampur merata dengan kecepatan 1 saja ya teman-teman Aduk-aduk lagi dengan menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman agar benar-benar tercampur merata dan tidak ada endapan lagi di bawah dasar adonannya Kemudian kita bagi dua adonannya sama-sama banyak ya teman-teman atau 50-50% Ini ya teman-teman adonannya sudah saya bagi dua sama rata kemudian untuk lapisnya saya pakai misi ceres coklat seperti ini Lalu kita sisihkan sebentar dan kita sediakan loyangnya Ini ukuran loyangnya sekitar 24 x 7-8 cm ya teman-teman dan kita akan olesi dengan minyak goreng secukupnya Setelah sudah diolisi merata seperti ini kemudian kita masukkan adonannya Kita ratakan ya teman-teman jangan lupa sebelum kita kukus kita panaskan kukusannya sampai airnya mendidih Jangan lupa ini tutupannya kita bungkus dengan kain atau sarbet ya teman-teman Kemudian kita akan kukus yang pertama sekitar 10-15 menit atau sampai matang Dan setelah sudah matang seperti ini kita masukkan misi ceresnya Kemudian kita ratakan seperti ini ya teman-teman kita tutup sebentar sekitar 1-2 menit saja sampai dia agak lembab ya teman-teman Setelah itu kita masukkan adonan yang keduanya ya teman-teman atau adonan penutupnya Kemudian untuk kukusan yang ketiga ini kita akan kukus sekitar 25-35 menit ya teman-teman atau sampai matang Dan setelah 35 menit berikutnya kita akan cek ya teman-teman apabila tidak menempel pada tusuk seperti ini berarti sudah matang Kemudian kita keluarkan dari kukusannya Oke ini dia brownies kukus 4 telur dengan pelapis misi ceresnya ya teman-teman Ini lambut banget, enak banget, wajib dicoba ya teman-teman dan tidak nyesal buat seperti ini Bisa dijadikan sebagai cembilan keluarga dan insya Allah seluruh keluarga pasti suka Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!